Halo assalamualaikum semuanya Hari ini aku bakal memenuhi request teman-teman semua Jadi ini merupakan permintaan terbanyak ya Waktu aku bikin question box di instagram Yaitu rekomendasi buku Karena aku itu baca semua genre buku Maka hari ini aku akan merekomendasikan Satu buku terbaik dari berbagai genre Jadi bisa dibilang ini adalah The best of the best Oke kita langsung aja ya Buku yang pertama Upliers Buku ini ditulis oleh Malcolm Godwell Yang sudah tidak diragukan lagi Kemampuannya dalam riset dan penulisan Jadi kalau ada satu buku yang wajib banget kalian baca Sekalis umur hidup itu adalah buku ini Karena dengan membaca buku ini Akan merubah pola pikir kalian mengenai kesuksesan Bahwa ternyata orang yang sukses itu memang butuh kerja keras Disini dikatakan bahwa Kalau misalnya dihitung-hitung Untuk orang yang sukses yang kita lihat selama ini Dia membutuhkan waktu untuk belajar Sampai kritik tersebut itu sampai 10.000 jam Baik itu seniman, ahli komputer, profesor, bisnismen semuanya Dan bahwa ternyata orang kaya yang sukses Itu bukan karena punya privilege Orang dalam ataupun ada koneksi Tapi karena orang tuanya Menginvestasikan uangnya terhadap pendidikan terbaik untuk anak-anaknya Dan mau meoptimalisasikan kemampuan anaknya Dengan uang yang dia punya Jadi buku ini bagus untuk merubah pola pikir kalian Meskipun kita ini gak kaya-kaya amat ya Biasa-biasa aja Tapi paling tidak kita punya pola pikir seperti orang kaya yang sukses Orang kaya yang sukses ya Bukan orang kaya aja Jangan sampai kita punya uang Tapi malah dipakai buat hal yang aneh-aneh Seperti yang kita lihat di berita sekarang Itu namanya kaya sia-sia Kita lanjut ke buku kedua Judulnya The Little Prince Karya Antoine Desain Exupri Buku ini ditulis pada tahun 1943 Jadi kisah ini diawali oleh seorang pilot Yang mengalami crash pesawatnya Jatuh di sebuah gurun Kemudian bertemu dengan makhluk kecil yang namanya Little Prince ini Jadi kisah ini terinspirasi dari penulisnya ya Jadi memang si Antoine ini seorang pilot Dan pernah jatuh pesawatnya di sebuah gurun Jadi sebelum si Little Prince ini bertemu dengan si pilot Dia sudah mengunjungi beberapa planet Dimana disitu dia bertemu dengan orang-orang yang Somehow karakter-karakternya itu merupakan Sindiran pedas bagi kita sebagai orang dewasa Ada seorang raja, ada seorang yang menghitung uang terus Ada yang patuh sama perintah terus Ada yang pecandu dan beberapa lainnya Percakapan antara Little Prince ini sama orang-orang yang dia temui Itu sangat sederhana sebenarnya Tapi sangat dalam kalau kita maknai Kita sadar bahwa ternyata imajinasi-imajinasi kita itu selama ini Terperangkap dengan bertambahnya usia kita Karena ada aturan-aturan yang tak aset mata atau rules-rules yang membentuk kita Kemudian sampai kita tidak bisa membedakan yang mana yang penting dan tidak penting Itu sih poin-poin yang ingin disampaikan dalam buku ini Jadi ini merupakan buku cerita anak-anak yang bukan untuk anak-anak Tapi untuk orang dewasa Kalau kalian lihat nih gambarnya banyak loh yang berwarna Benar-benar kayak buku anak-anak Tapi aku saranin kalian buat baca buku ini Dalam bahasa Inggrisnya Karena aku udah lihat di Gramedia Versi Indonesia-nya tuh bikin bingung Buku ketiga yaitu Matinya Pendidikan Buku ini ditulis oleh Neil Postman Yang mendapatkan gelar doktoralnya dalam bidang pendidikan Dalam buku ini dikatakan bahwa Sekolah itu saat ini berperan sebagai pembatas untuk kita bergerak Bukan sebagai ruang untuk menggerakkan pikiran kita Jadi pola-pola pendidikan zaman sekarang itu justru membelenggu kita Dimana guru itu selalu dianggap benar dan murid itu selalu salah Dituntut buat belajar fakta-fakta dan teori-teori Tanpa memikirkan kenapa teori itu penting Kenapa teori itu bisa ada gitu loh Jadi ujung-ujungnya malah kayak justifikasi Kita tidak diberikan kesempatan untuk memikirkan gagasan-gagasan baru Meskipun buku ini terbitkan pada tahun 1996 Buku ini masih relate sampai sekarang Kalian bisa lihat di masa pandemi saat ini Dimana anak-anak itu tidak belajar tetap muka di sekolah Dan hanya diberikan gurunya PR lewat WA Yang dimana orang tuanya malah ya mengerjakan Anak dapat nilai bagus tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa Jadi apakah krisis pendidikan itu sudah terjadi pada hari ini? Atau hanya selama ini caranya yang salah? Apakah sekolah itu membuka diri buat pola pendidikan yang baru Teknologi baru atau metode yang baru? We'll see with Nadiem Makarim Buku yang keempat When Bread Becomes Air Buku ini ditulis oleh dokter Paul Calatini Beliau merupakan seorang dokter ahli bedah saraf Yang didiagnosis kanker parus radium 4 pada saat masa residennya Buku ini diawali dengan kisah beliau kuliah di mana Kemudian masuk ke dokteran, bertemu istrinya Menjalani hari-hari beliau sebagai residen Dimana hari ini menangani pasien yang sekarat Tapi besoknya justru dirinya sendiri yang berusaha untuk bertahan hidup For your information, di seluruh belahan dunia manapun Untuk spesialis bedah saraf Itu yang paling lama pendidikannya Bayangin di ujung puncak karir Dimana udah jadi chief residen, menter lagi jadi dokter bedah saraf Kemudian akan syarna begitu saja Banyak banget makna-makna hidup yang diajarkan beliau waktu counting days ini Percakapan beliau sama pasien, sama dokter, sama teman, sama istrinya Yang buat aku tuh gak tau lagi mau berkata apa gitu loh Nangis banget baca buku ini pokoknya Buat anak kedokteran, aku rekomendasiin banget buku ini Buat kalian baca agar meng-treat passion sebaik-baik-baiknya Untuk semua orang, aku rekomendasiin kalian buat baca buku ini Agar bisa memaknai hidup dari seseorang yang sedang menghadapi kematiannya Bahkan buku ini gak selesai beliau tulis Buku yang kelima Jadi ini adalah satu-satunya buku yang selalu aku rekomendasiin Dan kasih ke orang yang membutuhkan Jadi aku beli, aku kasih orang Aku beli lagi, aku kasih orang lagi Kayak gitu terus semua Di periode ini nih saat ini Ini bukunya lagi gak ada habis aku kasih ke orang Karena gak ada maka aku cantumkan covernya disini Ting Aku rasa ini buku yang wajib banget-banget kalian punya Gak harus kalian baca dari awal sampai akhir Cukup kalian baca kalau kalian lagi sedih atau lagi ada masalah Jadi sebenarnya buku ini direkomendasikan oleh seorang dokter spesialis THT kepada aku Waktu itu aku masih SMA Aku datang ke praktek beliau Kemudian mama bilang bahwa aku itu sakit karena suatu hal gitu Jadi tempat praktek beliau itu kayak perpustakaan ada rak bukunya Beliau ngambil buku ini dan menunjukkan halaman-halamannya kepada aku Kalau kalian buka buku ini Daftar isinya tuh aja 14 halaman Itu sudah mencakup semua persoalan hidup yang kalian jumpain sehari-hari Mulai kalian sedih karena ada yang curang Kalian sedih dijahatin orang Berantem sama temen Kecewa Atau pusing, stres Itu ajaibnya semua ada di buku ini Jadi kalian tinggal pilih aja di antara daftar isi itu Pasti ada satu yang menjadi masalah yang mengganggu pikiran kalian Jadi daripada kalian cerita ke temen Yang kemudian bakal menceritakan ke temen lain lagi Atau kalian tulis status yang aneh-aneh Atau bahkan ugal-ugaran di jalan Mending kalian baca buku ini Insya Allah hati kalian bakal jauh lebih tenang Buku ke enam adalah Bilang begini maksudnya begitu Buku ini ditulis oleh Eyang Sapardi Joko Damono Beliau merupakan sastrawan terkenal Indonesia Yang juga merupakan guru besar Sekaligus pernah menjadi dekan fakultes sastra UI Jadi di buku ini Beliau mengajak kita semua untuk memahami puisi Jadi pemahaman orang itu kan berbeda-beda ya Bertingkat-tingkat Sesuai dengan taraf kemampuan kita Sama buku karya yang kita baca Nah kalau puisi ini kan banyak mengandung karta-karta tersirat ya Majes-majes Ada hiperbola, metafora, personifikasi Yang bikin kita bingung ini maksudnya apa Jujur kalau aku baca puisi-puisi Inggris Itu sebenarnya lebih mudah Jadi kayak lebih menangkap gitu Apa yang pengen penulisnya sampaikan Tapi kalau puisi bahasa Indonesia Itu justru aku lebih butuh kerja keras Karena perlu menambah ilmu untuk memahaminya Saking hebatnya puisi-puisi karya sastra di Indonesia Contohnya nih Hujan bulan Juni nih Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni Nah, kenapa? Kenapa dia lebih tabah? Ada apa di bulan Juni sampai dia lebih tabah hujannya? Sehingga di buku ini Eyang Sapardi itu menjabarkan Maksud-maksud tersirat Dari sastrawan-sastrawan Indonesia Apa sih maksudnya? Jadi kita bisa lebih mengapresiasi Kayak, oh ini toh maksudnya Buku ini aku rekomendasiin banget buat kalian Sebagai gerbang Untuk membaca buku-buku karya sastrawan Indonesia lainnya Agar lebih mudah memahaminya Kalau dilihat kayak gak menarik ya covernya Karena ini versi lama Ini adalah versi barunya Ting! Jadi kalau kalian beli pasti dapet yang versi begini covernya Buku yang ketujuh adalah Semestapun Bertawaf Buku ini ditulis oleh Profesor Jamaluddin Yang merupakan profesor riset dalam astronomi astrofisika Dan merupakan kepala Baga penerbangan dan atariksa nasional Jadi buku ini menceritakan tentang astronomi Dan kaitannya dengan kekuasaan Allah Aku ingat banget guru aku Seorang dokter bedah saraf Beliau pernah mengatakan bahwa sebenarnya Otak manusia ini mengandung berjuta-juta neuron Yang mirip sekali dengan galaksi Dan gugus-gugus galaksi yang ada di alam semesta Dan di buku ini banyak sekali dijelaskan Tentang astronomi dengan Al-Quran Dalam hal ini bukan berarti aku mewajibkan teman-teman yang non-Islam Untuk membaca buku ini Namun yang ingin aku sampaikan adalah Semakin tinggi tingkat pengetahuan kita Maka kita itu akan semakin dekat dengan agama Makanya justru kalau ada orang yang tinggi tingkat pengetahuannya Tapi dia justru jauh dari agama Itu perlu dipertanyakan Karena ada sesuatu yang salah Bahkan Albert Einstein aja itu bilang Kalau ilmu tanpa agama itu lumpuh Agama tanpa ilmu itu buta Pelajaran agama itu tidak hanya ada di buku agama aja Nggak gitu konsepnya Kalian juga belajar agama di buku sains Kalian belajar agama di buku kedokteran Di buku-buku self-development Kalian juga belajar agama Hanya saja Bagaimana kalian bisa mengkaitkannya Sehingga Aku rekomendasiin banget Buku ini buat kalian baca Karena ini adalah salah satu contoh buku Yang sangat dengan jelas Mengkaitkan antara Agama dan sains Jadi sekian Buku yang aku rekomendasiin Meskipun tidak meliputi semua genre ya Tapi sudah mencakupi Tujuh genre dari sekian genre buku Semoga teman-teman tertarik Untuk membaca buku yang aku sebutkan Karena memang the best of the best Semoga juga video ini bermanfaat Buat kalian yang udah pernah baca buku ini Silahkan komen di bawah Apa tanggapan-tanggapan kalian terhadap buku tersebut Biar teman-teman yang lainnya tertarik juga untuk membaca Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa lagi